Kepolisian Resort Bangka Selatan menggelar konferensi pers terkait penanganan perkara oleh Satuan Reserse Kriminal selama bulan Januari tahun 2022. Kasih bagian operasi Polres Bangka Selatan, Kompol Albert Daniel Tampu Bolon mengatakan, hingga akhir Januari tahun 2022 ada tiga perkara yang sedang ditangani Satuan Reserse Kriminal Polres Bangka Selatan. Tiga kasus yang ditangani tersebut, yakni kekerasan pada anak di bawah umur, tindak pidana pencurian motor, dan tindak pidana persetubuhan pada anak di bawah umur. Kasih bagian menjelaskan, dari tiga kasus yang ditangani tersebut, tiga orang ditetapkan sebagai tersangka yakni NS, TB, dan MZ ketika tersangka telah diamankan kema Polres Bangka Selatan guna dilakukan penyidikan lebih lanjut. Selama bulan Januari, Satuan Reserse Kriminal berhasil mengungkap tiga perkara, di mana yang pertama adalah ketika saling di bawah umur, membutuhkan pelaku inisial NS, kemudian yang kedua adalah dina pidana pencurian Cuman Mok, di mana untuk pelaku inisial TB, dan dina pidana setubuhan atau bercah bulan dari anak di bawah umur, dengan inisial budak. Untuk proses perkara, ketiga perkara ini sudah masuk tahap satu, sehingga kita menunjukkan jawaban daripada GBU. Ini, sehingga pelaku masih ditahan guna proses penyidikan di rutan Mato Res. Kasih bagian operasi Polres Bangka Selatan mengatakan, dari tiga perkara tersebut, kasus paling dominan yakni kekerasan dan pencabulan terhadap anak terjadi selama bulan Januari. Oleh karena itu, Kasih bagian menghimbau orang tua untuk benar-benar mengawasi aktivitas anaknya ketika keluar rumah. Orang tua juga harus mempunyai seni dalam mendidik anak, karena mendidik keras dengan mendidik dengan kekerasan itu berbeda. Dari Tubuh Ali Bangka Selatan, Eko Setianto Rashim, TVRI Bangka Blitung, melaporkan. Terima kasih telah menonton!